Halo guys, di sesi teknologi kali ini gue akan memperkenalkan laptop Razer Blade Steel ini gue beli di tahun 2017 dan sekarang udah gue pake kurang lebih sekitar 3 tahunan ini dari Razer sendiri, laptop keluaran 2016 akhir oke, eh tapi gak, gak, gue gak akan membahas spek dan lain-lain dan frame per second buat gaming, enggak disini gue akan membahas sebuah pertanyaan yang kalian para pencari laptop, yang saat ini sedang mencari laptop pasti butuh jawaban, laptop kalau dipake setelah 3 tahun gimana sih worth it gak sih gue beli harga sekian dan dipake cukup lama dan kira-kira setelah pake lama akan bagaimana ya nah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena gue akan bercerita, satu pengalaman gue selama ini memakai laptop Razer ini dua, pengalaman dia setelah gue pake selama 3 tahun lebih, kurang lebih ini dan ketiga adalah kira-kira laptop tahun 2017, 2016 akhir, performanya gimana sih? sampai di 2020 ini apakah masih mumpuni atau enggak gitu oke, pertama adalah gue pekerja kantoran ini laptop, jujur aja, sebagai ice breaking banget saat gue rapat jadi sebagai pekerja kantoran yang rapat, umum gitu kan pada bawa laptop saat gue buka laptop Razer ini, itu ice breaking banget cair suasana, artinya gue bisa mudah dengan ngobrol dan yang pasti, yang pasti ya gue bisa mengkategorikan orang menjadi 3 langsung saat gue buka laptop ini bagi mereka yang langsung ngeliat wih, Razer tuh, itu adalah gaming yang gak penting kedua adalah orang yang cool-cool aja setelah gue buka laptop ini itu adalah orang penting orang penting dari rapat itu dan ketiga adalah yang kelihatan cuek tapi matanya jelalatan dia nothing jadi yang perlu deketin adalah satu, di rapat itu adalah orang penting orang yang gak jelalatan dan gak pedulian artinya dia, dia orang penting pasti yang buat gamer gak penting itu bisa jadi temen lu banget karena kita sesama gamer, uh pasti ngomongnya cair itu enak buat dia aja kerjasama pengalaman gue terakhir buat di rapat gitu ya jadi kemarin waktu itu ya, waktu itu gue ketemu sama seorang konsultan konsultan, konsultan dia, konsultan dia, konsultan cewek, dia cewek konsultan cewek, dan logatnya itu singlis logat itu dari dari Singapura gitu, bahasa Inggris dan gue agak-agak sulit berkomunikasi gitu bukan karena gue gak ngerti si Inggris emang bahasa Inggris gue agak-agak terbatas gitu dan setelah gue buka laptop ini dia yang langsung icebreaking ke gue tuh cair langsung wih, Razer kamu gamer ya ngobrol panjang lebar, ngobrol panjang lebar cair tuh suasana langsung cair ternyata dia main Starcraft 2 dan gue juga main Starcraft 2 gitu kan setelah ngobrol panjang lebar akhirnya komunikasi jadi lancar gue ngobrol sama dia paham dia ngasih informasi ke gue juga paham dan akhirnya kita tukeran ID sih walaupun pada akhirnya gue juga jarang main Starcraft pada waktu itu gitu karena itu cerita ya gue main Starcraft dulunya bla 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 tapi sekarang udah gak begitu main lagi tapi kita sempet tukeran ID dan ya gitu deh gue belum pernah buka lagi sampai sekarang karena ada masalah yang akan gue ceritakan nextnya nah terus pengalaman sampai saat ini udah pernah gue pake buat turnamen buat turnamen, serius jadi gue udah pernah turnamen 2 kali itu Dota Dota turnamen kecil turnamen kecil Dota Dota 2 terus sama Starcraft 2 dan kedua-dua itu menghasilkan gue sebagai orang yang kalah di tahap penyisihan gitu jadi gue bukan gamer juga ternyata setelah itu gue sadar gue bukan gamer juga Razer gak membuat gue sebagai gamer dan gue juga bukan orang penting gitu gue aja merasa jangan-jangan gue yang nothing gitu ya tapi yaudahlah gitu tapi itulah kira-kira pengalaman selama 3 tahun dan bagaimana sih si Razer ini Razer ini cukup cukup rana sebenernya waktu gue pake gitu kan ada yang membuat gue berduka chargernya meninggalkan kita dahulu karena agak susah sih ngomongnya jadi waktu itu chargernya gue colokin di listrik dan dia chargernya agak unik gitu terjadi dari 2 bagian gitu satu ke USB-C jadi dari bricknya ke USB-C dari bricknya juga ke colokan waktu itu colokannya agak renggang gitu jadi terhubungnya itu gak gak sempurna jadi gue nyolokinya itu agak renggang gitu terus gue tinggal beberapa lama dia panas dan meleleh gitu jadi ini pelajaran buat buat kita semua kali ya jadi kayak namanya hubungan itu memang harus erat gitu jadi kalau ada renggang dikit ada percikan-percikan meleleh dia analogi yang jelek tapi itu kira-kira jadi dia udah hilang gitu terus gue cari-cari di Tokopedia gitu kan gak nemu sama sekali dan baru kemarin akhirnya gue kepikiran lagi itu di 2020 wah gue cari ah ada gak ada main 2 jutaan charger-nya aja 2 jutaan jadi gue pikir ayo sudahlah jadi selama ini bukannya gue gak punya charger kebetulan kan charger itu USB-C jadi colokannya itu USB-C ya gue kawinin sama ada charger Xiaomi 65W kalau gak salah ini charger 65W 65W gue beliin sekitar 300 ribuan Xiaomi nyala dan bagus jadi oke charger aslinya hilang tapi gue bisa dapat menggantinya di pasaran Tokopedia itu murah banget 300 ribu untuk charger USB-C yang 65W kalau gak salah dan itu berjalan dengan baik sampai saat ini jadi gak terlalu inilah gak terlalu jelek-jelek amat lalu kedua ini udah sering jatuh jadi dia bener-bener jatuh bener-bener jatuh gitu ada penyok banyak den sih disini kalau kalian bisa lihat disini juga banyak den jadi jatuhnya bener-bener bikin bikin jantung dekat-dekan gitu dan kebetulan disini katanya unibody gue gak ngerti unibody itu apa mungkin partnya sedikit dan yang pastinya aluminium apa namanya tebal banget walaupun tipis begini ini tipis nih tipis tapi dia form gitu tebal gitu dan ini waktu jatuh gitu apa namanya kita langsung bukan kita ya jadi gue dan peserta yang orang yang gak jatuh itu langsung terlihat jadi kayak cewek semua kecuali gue ya gue tetep cowok langsung berkah langsung ke pikiran kalau misalnya laptop jatuh setelah coba data yes data jadi gue langsung buka gitu kan datanya masih nyala windows masih nyala segala macem yang paling penting adalah gue ngebuka excel ini jatuhnya kencang banget men dia gitu kan langsung buka excel gue langsung bayang ini jangan-jangan semua data yang ada di kolom A langsung pindah ke kolom B gitu kan karena jatuhnya kencang banget dia segitu kan wah berubah nih semua data nih gue khawatir kayak gitu kan kalau misalnya dari kolom A berubah ke kolom B kolom B kolom C itu kacau banget semua data akhirnya gue cekkan di excel dan alhamdulillah enggak gitu jadi memang bener-bener ini bodinya bagus banget melindungi jadi semua data itu clear wordnya juga enggak berantakan keyboardnya juga bagus gitu gue pikirkan WA SDW QWRT itu langsung berubah jadi Q nya kemana W nya kemana enggak dia tetap tetap pada tempatnya gitu kalau kita lihat disini tetap pada tempat ini walaupun jatuh ini ini enggak akan switch ini ini enggak akan switch dia tetap pada tempatnya disitu miss banget gue langsung wow ini bener-bener laptop yang baik menurut gue jadi sampai saat ini masih kepake dan ketiga adalah pertanyaan gimana sih setelah 3 tahun ini dipake apakah masih enak jadi jujur aja saat ini masih enak banget masih enak banget buat word excel browsing di internet youtube nonton via valen happy asmara nela karisma semuanya ada dan bisa gitu yang yang kerennya itu tapi buat gaming sekali lagi ini ini mungkin logonya razor tapi ini kategorinya adalah ultrabook ingat ini adalah ultrabook karena VGA nya on board itu cuman ada UHD 620 kalau enggak salah UHD 620 dia pake intel i5 generasi ke 7 generasi ke 7 buat sekarang semua aplikasi masih lancar buat edit kamera youtube youtube gue sorry youtube youtube gue banyak kan pake ini pake shortcut pake aplikasi gue shortcut ada sama dari wondershare gue lupa apa namanya itu gue beli nah itulah itu juga masih oke dan kadang-kadang untuk yang heavy load dia agak bunyi tapi bunyinya enggak ngomong kayak ngeluarin hawa panasnya abis itu anteng lagi itu masih fine banget buat aplikasi aplikasi seperti itu buat nonton film yes tapi yang gak bisa tuh film ini film bajakan tuh gak bisa situ saya hilang itu gue agak gimana ya yaudahlah mungkin saatnya gue harus cari-cari Netflix atau nyewanya film legal karena entah pada tahun-tahun kemarin tuh tiba-tiba ini gak bisa buat nyalain film bajakan situ saya pada hilang sedikit ya tapi okelah kita support lah ya apa namanya film-film karena itu kan karya mereka yang sudah jerih payahnya gitu keringetnya udah acting udah segala macem kita belilah film-filmnya khususnya film Indonesia itu kita support kreator Indonesia oke dan buat main game buat main game waktu itu gue pake ini untuk turnamen low as low as you can go low buat dapet fps yang bagus lo harus low screennya brightnessnya keren banget keren banget IPS tapi buat game performa as low as you can as low as go can ah itulah pokoknya serendah-rendahnya serendah-rendahnya gue main street fighter pake ini street fighter 5 pake ini dan anak gue ngeliat gitu kan dikiranya gue main minecraft 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 craft dikiranya gue main minecraft gitu padahal gue main street fighter 5 jadi buat kalian yang ingin milih laptop ingat laptop pedulah teman hidup gue gak peduli dan gak akan rasis jadi ini kalau lu cowok lu anggap itu sebagai cewek kalau itu cewek lu anggap itu sebagai cowok jadi lu memilih ini sebagai teman hidup lu pengen seperti apa sih teman hidup lu gitu kalau gue kenapa gue milih si razor ini karena ini tuh ibarat kalau gue bayangin cewek ya ini ibarat olahragawan dia adalah olahragawan yang bodinya firm banget yang kokoh kuat dengan aluminium yang di dalamnya itu gak terlalu pintar tapi bisa diajak ngobrol diajak delitas jadi karena processingnya apa namanya i5 i5 jadi processingnya i5 gak terlalu pintar-pintar tapi sudah cukup untuk delitas plus dia manis gitu gak cantik-cantik banget tapi dia manis tapi bodinya sehat sehat di bodinya sehat banget gitu dan karena kalau untuk milih lu milihnya kayak gini aja sih lu pengen kayak apa sih pasangan hidup lu misalnya lu pengen dia yang tipis cantik slim tapi waktu dibuka buat jalannya beberapa project agak lemot ya suka-suka lu gitu itu lu teneng yang gak terlalu ideal tampilannya gede bulky tapi powerful banget buat main gaming cantik segala macem bebas bebas terserah gitu jadi lu bayangin sebagai teman hidup karena buat gue ini menemani gue selama 3 tahun ini gue cukup senang gitu dengan yang kayak gini dia jatuh gak cengeng gitu kan ada juga yang jatuh tiba pecah dan lain-lain itu beda beda hal gitu itu pilihan lu jadi gue serahkan untuk pilihan ke masing-masing jadi gue menggambarkan gimana sih cara gue memilih laptop buat kalian yang terbantu klik aja tombol like buat kalian yang merasa gak terbantu ya klik tombol subscribe siapa tau suatu saat akan like terima kasih